Seluruh dalam jaringan untuk masyarakat Dari pangsi emas pak, yang pipa Yang masuk ke rumah-rumah Tentunya sangat membutuhkan air Dalam memenuhi kebutuhan saya harinya Sehingga mengusulkan sumur bor Untuk air bersih dan sanitasi Berbasis masyarakat Sehingga selama ini kebutuhan masyarakat Yang kurang tertinggi untuk airnya Bisa terkumpir dengan sumur bor seperti ini Dan ini dialihkan kepada masyarakat Kemudian ada badan keolahannya Seperti yang namanya pangsi emas Yang mengatur tentang pengolahan lain ini Kemudian bagaimana Menyerahkan, mendistribusikan kepada masyarakat Bisa terus mengatasi masyarakat Selama ini kekurangan air bersih